Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada Redmi Note 10 5G jadi handphone ini kasusnya adalah terkunci akun Mi-nya kita akan coba untuk unlock akun Mi pada Redmi Note 10 5G ini dengan metode yang paling mudah untuk alat yang kita butuhkan hanya kabel data dan komputer langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer dan sekarang kita langsung bisa bergabung dengan tampilan Windows kita untuk tool unlocknya kita menggunakan MTK GSM Sulteng versi 136 dan ini adalah versi gratis teman-teman bisa mengunduhnya untuk link downloadnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi sebelum kita menggunakan tool ini kita harus menginstall driver Mediatek driver Mediatek-nya terinstall secara terpisah dan untuk link download driver Mediatek-nya sudah kita jadikan satu dengan halaman download tool ini juga kemudian kita juga harus menginstall driver USB-DK cara installnya tinggal kita klik aja menu install driver pada tool tersebut kemudian akan muncul tampilan instalasi driver USB-DK seperti ini kalau sudah selesai berarti kita siap menggunakan tool ini kemudian kita masuk ke menu Xiaomi pada MTK GSM Sulteng-nya dan kita pilih serinya yaitu Xiaomi Redmi Note 10 5G di sebelah kanan bawah ada opsi unlocknya kita akan gunakan menu Erase Miklotam langsung kita klik aja kemudian kita pilih menu Execute sampai muncul keterangan waiting for device connection pada kotak locknya lalu kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data selanjutnya kita akan mematikan paksa handphone ini caranya kita bisa menekan ketiga tombol yaitu tombol volume atas, tombol volume bawah dan tombol power tekan ketiga tombol kalau handphone sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tahan dulu kedua tombol volume kita tekan sampai handphone ini terbaca oleh MTK GSM Sulteng Tool-nya namun jika handphone gagal terbaca biasanya masuk ke tampilan fastboot mode atau recovery mode atau tampilan seperti ini tidak perlu khawatir kita ulangi lagi untuk menghubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data kemudian kita matikan paksa ulang tekan volume atas, volume bawah dan tombol power kalau handphone sudah mati lepaskan tombol powernya tahan sejenak untuk menekan kedua tombol volume kalau handphone sudah terbaca oleh MTK GSM Sulteng Tool-nya lepaskan menekan kedua tombol volume dan kita tunggu sampai proses unlock akun Mi selesai untuk keterangannya adalah all is done seperti ini yang artinya proses unlock akun Mi pada Redmi Note 10 5G ini sudah selesai tinggal kita lihat hasilnya lepaskan dulu kabel data dari handphone tersebut kemudian kita tekan tombol powernya sampai handphone ini menyala di tampilan logo Redmi lalu kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai jika tampilan terkunci akun Mi pada handphone ini sudah hilang berarti unlock akun Mi-nya sukses namun biasanya selain akun Mi ada juga akun Google yang mengunci ini akan sekalian kita bypass dengan cara kita memilih menu iras frp disini ada dua opsi iras frp ada iras frp dan iras frp new OS kita pilih salah satu saja kita coba pilih iras frp yang atas terlebih dahulu lalu kita pilih menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection dan kita hubungkan lagi handphone ke komputer menggunakan kabel data lalu kita matikan paksa ulang handphone ini dengan menekan tombol volume atas volume bawah dan tombol power sampai handphone ini mati setelah handphone mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tahan dulu tombol volume sampai handphone terbaca oleh toolnya dan lepaskan tombol volume jika handphone sudah terbaca oleh toolnya bypass frp akan selesai dengan ditandai keterangan all is done seperti ini sekarang kita akan coba untuk lihat hasilnya kita akan kembali ke tampilan handphonenya dulu oke kita lepaskan kabel data dari handphonenya kemudian kita tekan tombol power sampai muncul logo redmi di layar handphone ini kemudian kita tunggu hasilnya kita letakkan saja handphonenya nanti kita akan melihat apakah akun mi dan akun google sudah berhasil terunlock atau belum jika ternyata akun googlenya belum berhasil terbypass maka kita akan gunakan opsi yang kedua yaitu memilih menu bypass frp new os untuk sementara ini kita akan cek dulu perhatikan ternyata handphone ini masih menggunakan MIUI 13 namun metode ini bisa kita gunakan pada MIUI 14 tampilan terkunci akun mi nya sudah hilang posisi handphone sekarang kita setup dan sudah terhubung ke jaringan internet via wifi yang artinya handphone ini sudah terhubung ke jaringan internet namun tidak ada tampilan terkunci akun mi lagi di layarnya berarti handphone ini sudah terunlock akun mi nya dan sampai pada langkah ini untuk masalah akun mi pada redmi note 10 5G sudah kita anggap selesai akun mi sudah berhasil kita unlock perhatikan handphone sudah terhubung ke jaringan internet via wifi kemudian kita lanjutkan proses setup nya selanjutnya adalah kita akan mengecek akun googlenya apakah akun google juga sudah terbypass dengan metode yang sudah kita lakukan tadi yaitu bypass frp menggunakan MTK GSM Sulteng untuk akun mi sudah berhasil tinggal kita lihat hasil untuk akun google oke kita tunggu dulu sampai proses loading nya selesai selanjutnya untuk halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin kemudian ada tampilan loading sebentar dan ternyata ada tampilan verifikasi kunci layar jika masih muncul tampilan verifikasi kunci layar berarti akun googlenya belum berhasil kita bypass kita akan cek ini dia kita masih diarahkan ke halaman verifikasi akun anda akun google gagal terbypass kita akan mengulanginya lagi menggunakan menu yang satunya yaitu iras frp new us pada tool MTK GSM Sulteng kita jalankan ulang MTK GSM Sulteng nya kemudian kita masuk lagi ke menu Xiaomi kita pilih Xiaomi Redmi Note 10 5G kemudian kita pilih menu iras frp new us lalu kita pilih menu execute sampai muncul keterangan waiting for device connection kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data lalu kita tekan tombol volume atas volume bawah dan tombol power sampai handphone ini mati jika handphone sudah mati dengan cepat lepaskan tombol power nya kalau handphone sudah terbaca oleh tool MTK GSM Sulteng lepaskan kedua tombol volume kita tunggu proses iras frp atau bypass google akun selesai dengan keterangan all is done seperti ini kemudian kita akan coba cek sekali lagi kita kembali ke tampilan handphone nya kita bisa lepaskan dulu kabel data dari handphone ini kemudian kita nyalakan handphone nya dengan menekan dan menahan tombol power sampai muncul logo redmi di layarnya lalu kita letakkan handphone nya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai apakah akun google akan terbypass jika kita menggunakan menu iras frp new us pada MTK GSM Sulteng Tool atau ternyata hasilnya sama saja akun google tetap masih terkunci kita belum tahu kita akan coba untuk cek bersama oke langsung saja kita set up handphone dalam posisi terhubung ke jaringan internet via wifi kemudian kita pilih menu berikutnya dan ternyata masih ada logo gembok di pojok kiri atas layarnya sekarang sudah hilang ya tadi ada logo gemboknya yang menandakan jika handphone ini masih terkunci akun google nya entah kenapa MTK GSM Sulteng Tool versi gratis ini belum bisa melakukan iras frp atau bypass akun google pada redmi note 10 5G atau mungkin karena handphone ini sudah menggunakan versi keamanan terbaru untuk frp nya sementara itu untuk akun mi tidak ada masalah MTK GSM Sulteng Tool masih bisa diandalkan untuk mengunlock akun mi pada redmi dengan chipset mediatek untuk akun google nya bagaimana? tetap tenang ya selalu ada solusi di channel magelang flasher cara bypass akun google pada redmi note 10 5G untuk MIUI versi 13 ataupun versi 14 silahkan teman-teman bisa cek videonya di channel ini atau langsung aja klik link tutorialnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi cara bypass akun google pada redmi note 10 5G atau bisa klik linknya di pojok kanan atas video ini oke terima kasih untuk sementara sampai disini dulu videonya mudah-mudahan memberikan informasi yang bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantab jiwa